Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam M7 Kembali di channel Eko M7 Barokah Kita bertemu semoga kita semuanya sehat selalu Amin ya robbal alamin Sobat M7 semuanya Dalam kesempatan video kali ini Saya akan membahas mengenai patung Patung adalah karya seni yang merupakan ekspresi, gagasan, dan ide Dalam bentuk karya seni rupa tiga dimensional Yang merupakan tiruan dari bentuk manusia dan alam Dengan menggunakan berbagai teknik khusus Misalnya pahat, cetak, butsir, dan konstruksi Jenis yang pertama adalah patung dada Patung dada adalah penampilan karya seni patung Sepatas dada ke atas atau bagian kepalanya saja Patung jenis ini juga sering disebut dengan patung baste Jenis patung yang kedua adalah patung torso Patung torso adalah karya seni patung Yang penampilannya hanya menampilkan bagian badan Dari dada, pinggang, dan panggul Tidak mempunyai kepala, tangan, dan kaki Jenis patung yang ketiga adalah patung lengkap Penampilan karya patung ini adalah lengkap Maksudnya terdiri dari seluruh anggota badan Mulai dari kepala sampai kaki Patung figuratif Patung figuratif adalah merupakan tiruan dari bentuk alam Seperti manusia, binatang, dan tumbuhan Patung non figuratif Adalah patung yang tidak meniru bentuk alam Terlepas dari wujud-wujud tiruan yang ada di alam Contohnya adalah bentuk bangun-bangun geometris Yang pertama adalah fungsi patung dekorasi Patung dekorasi berfungsi untuk memperindah suatu ruangan atau lingkungan eksterior Yang kedua fungsi patung monumen Fungsi patung monumen dibuat untuk mengenang jasa tokoh atau kelompok tertentu Seperti sosok pahlawan suatu negara atau memperingati peristiwa bersejarah Yang ketiga adalah fungsi patung kerajinan Fungsi patung kerajinan merupakan patung yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pasar Sehingga dapat dinikmati untuk dibeli berdasarkan berbagai macam kebutuhan Yang keempat adalah fungsi patung arsitektur Fungsi patung arsitektur dibuat untuk menunjang atau melengkapi konstruksi suatu bangunan Sehingga lebih terpadu dan harmonis dengan desain arsitektur yang telah dirancang Fungsi yang kelima adalah patung seni atau fine art Fungsi patung seni hanya dibuat untuk kepentingan estetis dan dapat menjadi sangat eksperimental bentuknya Fungsi yang keenam adalah sebagai patung religi Sebagai patung religi bagi beberapa agama dan kepercayaan patung memiliki unsur dan makna religius Dan digunakan sebagai sarana beribadah Bahan yang pertama adalah bahan lunak Contoh bahan lunak diantaranya tanah liat, sabun, kley, dan lain-lain Bahan yang kedua adalah bahan sedang Bahan sedang adalah bahan yang tidak lunak dan tidak terlalu keras Misalnya kayu randu, kayu maoni, kayu waru, dan kayu yang tidak terlalu keras lainnya Bahan yang ketiga adalah bahan keras Bahan keras dapat berupa batu atau kayu yang lebih keras Contohnya batu granit, batu marmer, ataupun kuningan, logam, dan lain-lain Bahan yang keempat adalah bahan cor Bahan cor adalah bahan yang cair, serbuk, atau tidak padat Namun dapat menjadi keras dalam waktu tertentu atau ketika diproses lebih lanjut Contohnya semen, pasir, gif, logam, emas, timah, resin, fiber, dan lain-lain Alat yang pertama adalah pahat Digunakan untuk bahan sedang atau keras untuk memahat sehingga membentuk objek yang diinginkan Alat yang kedua adalah butsir Butsir adalah semacam pisau atau alat sudip untuk mengukir bahan lunak Yang digunakan ketiga adalah alat las Alat las digunakan untuk membentuk logam secara langsung sesuai dengan keinginan kita Alat yang keempat adalah meja putar Berupa meja yang dapat berputar ke segala arah sehingga bisa mengontrol bentuk patung dari berbagai posisi tanpa kita bergerak mengitari patung Alat yang kelima adalah palu Palu digunakan untuk memukul pahat Alat yang ke enam adalah tang Tang ini berfungsi dalam pembuatan kerangka yang terbuat dari kawat untuk membentuk sehingga sesuai dengan pola kerangkanya Teknik yang pertama adalah teknik pahat Merupakan teknik untuk mengurangi bahan menggunakan benturan benda keras seperti alat pahat terhadap bahan patung yang diolah Yang kedua teknik budsir Teknik budsir adalah membentuk bahan lunak dengan mengurangi bahan menggunakan alat budsir dan menambahkan bahan jika diperlukan Yang ketiga teknik las atau assembling atau merakit Yaitu membuat karya patung dengan cara menggabungkan bahan ke bahan lain untuk mendapatkan bentuk yang diinginkan Yang keempat teknik cor Teknik cor adalah membuat karya seni patung dengan membuat cetakannya terlebih dahulu Lalu bahan adonan cor dituangkan ke dalam cetakan Sobat M2D semuanya Ini adalah contoh pembuatan karya patung menggunakan bahan lunak Dengan jenis patung merupakan jenis patung lengkap figuratif Menggunakan peralatan terdiri dari tang, pisau, budsir, dan meja putar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sobat M7 semuanya Demikian yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam video ini Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan Semoga video ini bisa bermanfaat dan barokah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam M7